Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Memasuki bagian ketujuh travel vlog series Umroh Flashpacking Kita bakal jalan-jalan dengan Biz Hip on, hip off Di kota Madinah Nah buat kamu yang penasaran Simak ya vlog berikut ini Dan kalau kamu suka Jangan sungkan untuk membagikannya di media sosial kamu Jangan lupa juga Untuk memfollow semua akun media sosial aku Danan Wahyu Dan ke blognya dananwahyu.com Selamat pagi Hari ini Cuaca di Madinah tuh cerah banget gitu Dan berangin Jadi kita rencananya Mau coba touring dengan Bus pariwisat penyakota Madinah Hop hop Bayarnya berapa pak? 80 sar aja ya Untuk kamu yang mau experience yang gak biasa Yang mungkin Agak beda Bisa cobain Ini kita masih cari tempat pikirnya di mana Hehehe Tika gak apa-apa Ini matin aja perjalanannya kan Apalagi Udah maksimal tuh Ini lokasinya di mana? Al Madinah sih memang Detiknya di situ Ini detik keduanya di pintu Dekat pintu 40 ya Jadi untuk boosternya itu Start pointnya ada di Dekat pintu 20 Dan kita langsung menuju ke sana aja ya guys Dan ini beberapa ruas jalan memang sedang dibersihkan trotoarnya Bis ini beroperasi dari jam 6.30 sampai jam 21.30 waktu setempat gitu Dan ini kita langsung aja beri tiketnya Bisa cash Bisa juga pakai kartu kredit Oke guys Kita akan keliling Kota Madina dengan Hop-hop Atau bus baru wisata Nah bayarnya itu Di 80 Apa namanya real gitu Kita nanti akan dapat ini Karena nanti disini itu bisa dihubungkan Dengan apa-apa ya Dekat informasinya gitu Itu audio informasi Ada berapa bahasa 16 bahasa Kalau nggak salah Pastinya ada bahasa Indonesia Jadi Kamu bisa mendapatkan Beragam informasi tentang Kota Madina Dan jalan-jalan ke kota Dengan suasana yang berbeda Nah ini bisa menjadi kuliah Nah untuk kamu Ya diselah-selah Umroh Diselah-selah Belisata religi Kita mencoba Mengenal Kota Madina Karena Kota Madina Dekat sejak Fokus aja kerja ibu ini Iya Anginnya Masya Allah Anginnya Menurut gue sih Salah satu eksperien yang menarik Adalah memang Keliling kota Dengan bis terbuka kayak gini Dan kita duduk di atas Gitu Karena ini masih pagi Hawanya juga masih enak Dan Kota Madina kan memang Tidak sepanas Kota Mekah ya Oh iya guys Tiket ini kan Berlakunya 24 jam Gitu Dan kamu bisa menghibahkannya Ke orang lain nih Andai Kamu mau pakainya di 12 jam aja Kemudian dilanjutkan ke orang lain Yang bisa Ya Allah Edda Dingin kali loh Tengok lah Edda-edda sama pingguni Sasangannya sama penutup Sampah di luar Lungin banget Tapi cuacanya menyenangkan Sofa Madina Kenapa kaca mataku sekarang hitam Iya Ya karena mau jalan-jalan dong Dan sepertinya sih Kalau kita full gitu Kita tidak mampir Dan turun di 12 spot itu Ini mungkin perjalanannya Mungkin hanya sekitar 1 atau 2 jam lah Gitu Ini tuh rasanya udah kayak Sultan-sultan Arab gitu ya Yang Lo jalan ke lingkota Gitu ya Terus melihatlah Rakyat-rakyat jelata Di bawah sana Yang sedang berjalan Nah ini nih Buat mbak-mbak yang pake Jilbab berkibar-kibar Atau bapak-bapak yang pake sorban Mau bikin video slow motion Ala-ala tertiup angin Kayak gini Bisa banget nih idenya kan Jadi kita sampai di Jabal Uhud Distinasi ke 4 atau ke 3 Oh ke 5 Udah mau setengah berarti ya Jadi sebenarnya kan sejam 12 ya Jadi sebenarnya Sebenarnya 4 jamnya itu ada Nanti kita bisa naik biskuit berikutnya Gitu Ya ini alternatif untuk kamu Yang mungkin jalan sendiri ya Bukan kelompok ya Kalau kelompok sih Prefer nyewa Kalau mobil ya Bas ya Oh iya guys Kita sempat 1 jam di Jabal Uhud Gitu Dan kita ngepaskin jadwalnya nih Gitu Kira-kira nanti Si bisnya akan datang Yaudah kita langsung stand by aja Di haltanya Jadi haltanya itu warna Merah gitu Jadi itu Kita udah dateng bisnya Di jam 11 Kita buru-buru guys Minta tunggu Tuh kita udah liat tuh Bisnya udah dateng Dan kayaknya akan gerak ya Yaudah lah Kita lari-lari nih sambil Apa? Berdadah-dadah ya Biar dia gak jalan dulu Gitu Bis ini tidak hanya singgah Di tempat-tempat bersejarah Tapi juga di beberapa tempat ikonik Yang ada di kota Madinah Salah satunya adalah mal ini Gitu Kita sebagai sultan Ya tentu aja dong Tergoda Buat masuk mal disini Dan dari sini kita tau kan Ternyata walaupun di Madinah Ada juga nih jual baju-baju seksi Kayak gini woy Dan ini sumpah ya Malnya itu luas banget gitu Dan kita sempat bingung Buat cari tempat makan Karena kita sempat makan lah Disini Nah ini nih yang lucu nih Kita kan sempat agak lama tuh Nunggunya Dan ternyata banyak juga loh Beberapa penumpang Yang memang Terjebak lah di mal ini Gitu Karena kita gak sadar kan Nah abis ini Kita langsung ke Masjid Qiblat Tain Jadi satu masjid Yang punya dua Qiblat Dan ini salah satu Qiblatnya Yang lainnya guys Karena udah tau nih Jadwal bisnya datang Langsung lah kita akan Berlari-lari Mengejar bis Biar gak ketinggalan Karena kalau ketinggalan Kita mesti nunggu sekitar Setengah jam Atau satu jam Kemudian gitu Karena udara di Madinah Yang udah mulai panas Jadi kita akhirnya Beberapa destinasi Memang kita skip Yang kita memang gak Mampir untuk stay lebih lama Jadi ada satu momen ya Begitu bisnya dateng Buka pintu Menurunkan orang Kita ikutan turun Abis itu Kita foto-foto sejenak Terus pas orang naik ke bis Kita naik lagi Mungkin salah satu tipsnya adalah Kamu bisa traveling Pagi-pagi Di jam 6.30 Sampai mungkin jam 11 gitu Nanti siang Istirahat Balik ke hotel Nah Sekitar jam-jam 3 Bisa lah Melanjutkan lagi Perjalanan Sampai malam hari Jam 9 Oke guys Turnya udah selesai Banyak di skip Karena udaranya panas Jadi kalian yang mau ngambil Hit Hop on Ada hop-off Mungkin Waktu udara Fisik Itu perlu dipertimbangkan Karena Ya Manis banget Lagi buat yang Kurang tidur Kurang istirahat Terus yang mau dihajar Jalan-jalan Ya Pilihan sih sebenernya Kalau masih muda Gak apa-apa Cuman kalau udah Gak terlalu muda Ya Ada prioritas lainnya Oke Kita balikkan dulu nih Ke hotel buat istirahat Gitu Kita gak berani Porsir Karena besok pagi Kita akan Bergerak menuju Makkah Untuk umroh Nah Sore hari nih Sebelum Sholat maghrib Kita foto-foto dulu Di gate 20 Yang memang secara Viewnya kece banget Terima kasih ya Sudah menonton video ini Dan video selanjutnya Kita bakal Membahas Perjalanan umroh Mulai dari Madinah Sampai Mekah Nah Yang penasaran Dipantengin aja Dan akhir kata Dan yang mengecapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax